Terima kasih. Nah, Paman dari jauh perhatikan. Nangis, pegang-pegang perut, meringis. Kenapa, nak? Boleh Paman tahu? Aku lapar. Sudah dua hari aku belum makan. Ya Allah, dua hari belum makan? Ayah sama ibu kemana, nak? Aku tidak ada ayah dan ibu. Oh, Allah Akbar. Rupanya kau seorang yatim, nak. Tapi jangan bersedih. La takhuf, jangan khawatir, wa la tahzan, dan jangan bersedih. Inna Allah hama'ana. Sungguh Allah bersama kita. Tahu nggak, nak? Dulu juga Paman seorang yatim. Paman menghadapi hidup walaupun seakan-akan Paman itu berada di tengah-tengah kawah candera di muka. Berbagai tantangan Paman hadapi. Dan syukur kepada Allah SWT, Alhamdulillah, Paman berhasil menghadapi hidup. Masa muda, Paman lewati dengan duduk bermajlis dengan para ulama, orang-orang soleh. Dan para guru mengajari kepada Paman tentang menyayangi yatim. Makanya, hentikan nangis Muna karena Paman punya makanan. Ada bekal Paman. Walaupun tidak banyak, tapi insya Allah bisa mengobati lapar Muna. Paman, ini makanan sungguhankah? Ini benar-benar makanan sungguhan, rezeki dari Allah. Terima kasih. Sama-sama, nak. Sungguh Rasulullah SAW memberi kabar baik. Siapapun yang menyayangi yatim, maka bersama Rasul di surga dia seperti dua jemari ini. Bersama-sama, berdampingan dengan Rasulullah. Nogobadom, pengabdi Sabdo Palon. Ada apa gerangan, Nogobadom? Rasanya aku tidak melakukan kesalahan apapun, Nogobadom. Aku mendatangimu di luar urusan Tuhan Guru Sabda Palon. Sebenarnya, aku tertarik dengan semua yang kau lakukan. Budi pekerti, pulas asih. Selamat menikmati.